Pemirsa vaksinasi COVID-19 pada anak dan remaja di Tabalong mendapat tanggapan positif para orang tua. Pasalnya ancaman COVID-19 diakui orang tua tidak hanya mengancam kalangan dewasa dan lansia, tapi juga mulai banyak menyerang anak-anak. Kegiatan vaksinasi COVID-19 anak dan remaja yang digelar di Pores Tabalong pada 14 Juli 2021 mendapat tanggapan positif para orang tua. Pasalnya vaksinasi dinilai dapat mencegah penularan COVID-19 di kalangan anak dan remaja. Terlebih saat ini kasus COVID-19 di kalangan anak telah banyak di Indonesia. Para orang tua yang mengantarkan anaknya untuk dipaksin umumnya mengaku lebih tenang saat anak mereka sudah mendapatkan vaksin. Terlebih COVID-19 tidak hanya membahayakan bagi lansia dan orang dengan penyakit comorbid saja, namun juga bagi anak-anak. Saya merasa senang ya, Pak. Biar sama kayak orang-orang dua sekarang kan banyaknya vaksin, anak-anak juga perlu. Alhamdulillah anak saya sudah vaksin. Intinya untuk mencegah dari penyakit COVID-19 lah, supaya semuanya sehat. Vaksinasi yang digelar pertama kalinya untuk anak-anak di Tabalong ini berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 200 anak disuntikan dosis pertama, vaksin Sinopak, oleh petugas dan vaksinator dari Puskes Mas Mabuun. Gazali Rahman TV Tabalong melaporkan.